Halo guys, ini Piggy Bunny. Jadi seperti janji aku sebelumnya, videonya hari ini tuh tentang how I decorate my binder. Nah bindernya ini aku belinya dimana? Kalian bisa lihat di unboxing aku sebelumnya. Linknya di deskripsi ya. Nah satu paket itu kita dapet binder bening ini sama isi. Isinya tuh ada dua macem, kotak-kotak sama garis-garis. Kita juga dapet cover sama penggaris. Nah untuk covernya aku ganti pake kertas lain. Ini aku pake kertas sketchbook. Nah kertas sketchbooknya itu aku potong sesuai ukuran cover. Terus aku gambarin lingkaran tempat dimana aku harus ngelubangin. Ini aku pake pensil ya. Terus aku lubangin pake alat plong. Nah ini kebetulan alat plong aku tuh alat plong biasa. Aku beli di toko buku kecil gitu. Nah setelah itu aku siapin stiker-stiker. Sama aku juga siapin fotokart dari Blumebinu. Jadi aku tuh pingin kali ini tuh emang temanya Mart. Jadi aku mau dekorasi binder aku dengan Mart. Ini kalau nggak salah produknya yang fotokartnya punch. Yang versi putih. Terus aku ambil stiker juga. Ini stikernya tuh lingkaran-lingkaran itu. Terus aku juga kasih washi tape. Jadi aku coba-coba sekiranya yang bagus itu gimana. Nah untuk pincet ini, ini tuh punya kakek aku atau gunggung aku. Jadi itu kenapa pincetnya itu kelihatannya udah tua dan agak rusak. Tapi menurut aku masih bisa dipake. Jadi ya kenapa harus beli yang baru? Terus ini stiker yang aku beli khusus. Jadi ini stikernya official. Dan aku emang berencana beli ini tuh buat aku tempel di sini. Nah seneng banget kan kalau di binder aku itu ada stiker tulisannya Mart. Jadi aku tempel stiker yang tadi aku udah tatap. Terus aku masukin deh stikernya. Jadi ini tuh stiker official dari album Limitless. Terus aku juga tambahin stiker-stiker lagi. Ini stikernya yang aku beli di Muhan juga. Kalian bisa lihat di video unboxing aku sebelumnya. Terus aku tambahin stiker yang kecil-kecil biar kelihatan lebih rame. Nah kalau kalian lihat di beberapa unboxing aku sebelumnya atau hal sebelumnya, aku itu emang sengaja beli banyak stiker buat ngehias jurnal aku ini. Nah itulah kenapa ini tuh Korean style dan aku lebih banyak menggunakan stiker-stiker. Terus aku juga kasih stiker alfabet yang dari Limitless. Ini tuh lucu banget. Makanya aku kepingin tulis-tulisan Mart di sini. Nah karena masih ada beberapa bagian yang kosong, akhirnya aku tambahin stiker-stiker kecil lagi biar imut. Ini aku tuh ketemu stiker yang gambarnya semangka. Nah mark itu kan identik banget sama semangka. Jadi karena aku lihat cocok juga, aku masukin deh. Kayak gini. Terus aku tambahin stiker lagi di tempat yang kosong. Nah covernya jadi kayak gini. Aku coba masukin dulu ke bindernya. Nah ini tuh menurut aku lucu banget. Dan aku juga udah nyiapin gantungan ini. Jadi kalian bisa lihat di unboxing aku sebelumnya. Ini kiring official dari Winter Fan Meeting. Nah lanjut lagi ke halaman setelah cover. Aku kasih postcard kecil ini. Jadi ini tuh bolak-balik. Kalian juga bisa lihat di unboxing aku sebelumnya. Nah ini tuh lucu banget sih menurut aku. Jadi meskipun nanti udah dibalik gitu, tetap ada gambarnya. Terus aku lubangin. Terus aku masukin. Nah jadi kayak gini. Lanjut lagi, aku juga kasih postcard-nya Mark ini yang aku beli di Blumebinu. Jadi aku emang sengaja beli ini buat menghias binder aku. Nah dalam paket bindernya tadi, itu kan juga ada penggaris pembatasnya ini. Karena aku merasa juga gak terlalu pake. Akhirnya aku jadiin tempat washi samples. Setelah itu aku juga hias biar dia keliatan imut. Nah jadi sekaligus terus jadi tempat washi samples, dia juga bisa jadi hiasan. Kayak gini. Nah penggarisnya ini aku selipin diantara cover sama postcard tadi. Terus ini kalian bisa lihat sendiri di video sebelumnya, itu kan nekuk gitu. Akhirnya aku tutupin kain putih dan aku setrika. Jadi dia bisa lurus lagi dan bisa aku pake buat taruh benda-benda lain. Nah disini aku masukin stiker dari unboxing sebelumnya. Jadi beberapa stiker yang sekiranya bisa aku pake. Terus aku juga masukin diantara penggaris dan postcard tadi. Sekarang aku kepingin ngehias belakang postcardnya Mark. Jadi nanti waktu orang buka, baliknya itu juga ada desainnya. Nah aku cuman kasih kertas kecil itu yang ada di unboxing sebelumnya. Dan aku kasih stiker juga biar imut. Lanjut lagi untuk halaman pertama. Jadi aku mau buat kayak kasih tulis tanggal kapan aku buat jurnal ini. Karena menurut aku binder ini kan bisa direfill atau diisi ulang. Jadi kayak belum tentu habis juga. Jadi aku cuman tulis start. Aku gak tulis finish. Aku bikinnya simple aja. Jadi aku pengen belajar Korean style. Aku cuman kasih washi tape sama stiker-stiker. Untuk headernya, aku tulis langsung di atas kertasnya. Jadi aku tulis start pake Crayola Super Tips. Terus aku juga isi tanggalnya. Ini tuh sebenernya aku udah bikin mulai tanggal 24. Tapi baru aku upload sekarang. Terus aku masukin aja ke dalam binder aku. Nah sekarang review dari aku. Pertama, menurut aku covernya itu cukup tebal. Jadi dia itu gak terlalu kaku. Tapi juga gak terlalu lembek. Kalian bisa lihat sendiri di video aku. Karena ini kan relatif tergantung kalian. Terus untuk buka tutup jurnalnya juga menurut aku pas. Dia gak terlalu susah dibuka. Tapi juga gak terlalu gampang dibuka juga. Terus untuk pembuka kertasnya ini menurut aku juga pas. Dia gak kaku juga. Terus untuk refill kertasnya. Ini yang kotak-kotak. Tapi menurut aku garisnya itu terlalu tebal. Terus ini untuk yang garis. Nah ini kalian bisa lihat sendiri. Aku tunjukin. Kita itu dapat refillnya cukup banyak. Nah jadi sekian cara aku menghias binder A6 aku. Semoga kalian suka ya sama videoku. Semoga kalian juga suka dengan cara aku menghiasnya. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Thank you for watching. Thank you for watching.